. Ratusan pencari kerja rela berdesakan di kegiatan Bursa Kerja atau Job Fair yang diselenggarakan Kementerian Ketenaga Kerjaan RI dan di Senaker Trans Kabupaten Manggarai Barat di Waterfront Labuan Bajo, Selasa, 5 Maret 2024. Tampak ratusan pencari kerja itu mulai memadati lokasi Job Fair sejak pagi, mereka rela berdesakan untuk mendaftar dan mendapatkan nomor registrasi. Di lokasi Job Fair tampak sejumlah petugas kesehatan, panitia dan anggota Satpol PP yang mengatur para pencari kerja. Kegiatan Job Fair dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, sekitar pukul 11.40 W. Hadir dalam acara pembukaan itu Kepala Pasar Kerja Kemenaker, Muhammad Yusuf, Kadis Naker Trans Manggarai Barat, Teresya Asmon dan sejumlah pimpinan OPD. Karni Untel, salah satu pencari kerja mengaku sudah datang ke lokasi Job Fair sejak pagi. Karni sengaja datang lebih awal untuk menghindari antrian. Menurut Karni, Job Fair sangat membantunya dalam mencari kerja. Ia pun berharap kegiatan serupa sering dilakukan. Diketahui Kementerian Ketenaga Kerjaan menggandeng di Senaker Trans Manggarai Barat menggelar Job Fair selama tiga hari dari tanggal 5 sampai 7 Maret 2024. Ada 21 industri yang terlibat dalam kegiatan itu dan 100 lebih lowongan kerja bagi para pencari kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!